Pemangkasan Ranting Pohon Pasalnya, belasan ranting pohon tersebut sudah terlalu menjorok ke arah jalan yang berakibat mengganggu kenyamanan-kenyamanan pengguna jalan maupun kabel listrik dan telpon. Selain itu, pemangkasan ini juga merupakan permohonan dari RT setempat. Ketua RT 17 Kelurahan Karangambun, Irwansyah, yang ditemui Benyus TV di salah-salah kegiatan mengakui jika pihaknya sudah berkoordinasi dan seizin warga selaku pemiliknya. Sebab sebelum dilakukannya pemangkasan, dirinya sudah terlebih dahulu melakukan kesepakatan dan survei lokasi pohon yang akan dipangkas. Tak hanya itu, pemangkasan ini juga dilakukan dalam rangka persiapan lomba kebersihan serta antisipasi penyakit demam berdarah di lingkungan RT yang dipimpinnya. Ia juga berharap selanjutnya warga RT 17 yang mempunyai ranting pohon yang menjorok ke jalan, memiliki kesadaran diri dan secara mandiri, dapat melakukan pemangkasan tanpa harus menggunakan pelayanan dari petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Brau. Terkait dengan pemotong ini, kami juga sebelumnya kemarin sudah kerja bakti memberisikan drenase dan dengan kebersamaan itu kami juga telah melakukan izin kepada warga. Kami sampaikan bagi warga yang mempunyai tanaman yang menjorok ke jalanan, kami mohon sekali untuk bisa dipotong, supaya tidak mengganggu warga yang terlalu lintas. Dan kedepannya sebenarnya kami juga mengharap warga dengan kesedarannya sendiri tidak menunggu dari dinas terkait untuk memotong. Terima kasih telah menonton!